Hampir 70 ribu kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab Tidak ada satupun yang disisakan Apakah peristiwa seribu tahun yang lalu Masih bisa kita lihat hari ini? Masih bisa Ternyata tulang-tulang umat Islam itu Sampai hari ini diawetkan di Republik Ceko Ini di depan gereja katedral Di kota Sedlek, Republik Ceko Problematika umat kontemporer atau kekinian Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah SAW Perang siapa yang bangun pagi hari Dia tidak peduli terhadap problem-problem umat Rasulullah menegaskan falaisa minni Mereka bukan kolonganku Ini penegasan dari Rasulullah SAW Oleh kerana itu Kita mencoba untuk itibat kepada Rasulullah SAW Tadi kalau kita buka Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah Yaumil Isnin hari Senin 12 Rabi Awal di penghujung waktu Duhan Saat Rasulullah menghadapi syakratul maut Beliau letakkan kepala beliau di atas dada istrinya Aisyah RA Saat beliau menghadapi syakratul maut Terucap dalam ucapan beliau Umati 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 Masya Allah Jadi saat menghadapi syakratul maut Rasulullah masih mikirkan Umatnya Luar biasa Begitu juga dalam kitab Suhaib Bukhari Juga seperti itu Jadi Masya Allah Luar biasa Menghadapi syakratul maut Masih mikirkan umatnya Jadi Bapak-bapak Para jamaah yang dirahmati Allah Kita mikirkan umat saja sudah dapat pahala Apalagi kita aksen Berbuat di tengah-tengah umat Masih yang muslimin jamaah subuh Rahimah kemullah Rasulullah SAW Mengingatkan kepada umatnya Kala Rasulullah SAW Al-mu'minu bayna khamsin sadaida mu'minun yak sudduh Wa munafikun yabgadu wa kafirun wa yukatiluh Wa syaitan yudilluh Wa nafsun tunazi'un Ada lima macam tantangan Yang akan dihadapi oleh setiap pribadi-pribadi mu'min Artinya apa? Untuk menguji hamba-hamba Allah yang mu'min Allah persiapkan lima macam tantangannya Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Tantangan yang pertama Mu'min menyaksudduh Orang mu'min yang terkena penyakit Hasad Kedengian atau iri Ini tantangan yang pertama Yang kedua Al-mu'minafikun yabgadu Orang munafik yang senantiasa membenci Yang ketiga Wa kafirun wa yukatiluh Orang kafir yang senantiasa memerangi Jadi kalau ada orang kafir Tidak memusuhi kaum muslimin Berarti patut dipertanyakan kekafirannya Berarti kafirnya masih belum kafah Jadi seperti itu Tantangan yang keempat Setan yang senantiasa menyesatkan Yang kelima Nafsu yang senantiasa melawan Lima macam tantangan ini Dipersiapkan oleh Allah SWT Untuk menguji iman kita Para jamaah yang dirahmati Allah Akhir-akhir ini Dalam sebulan terakhir ini Komuslimin dalam lingkup global Dihadapkan oleh sebuah gerakan Islamopopia Yaitu gerakan kebencian terhadap Islam Yang dilakukan Tidak tanggung-tanggung ini Dilakukan oleh seorang presiden Bahkan dia gunakan institusi negara Untuk melakukan gerakan Islamopopia Kebencian terhadap Islam Dia melecehkan Rasulullah SAW Kita diingatkan oleh Allah SWT Dalam surah As-Sof ayat 8 Mereka tidak memadamkan Jadi mereka orang-orang kafir ini Tidak memadamkan cahaya agama Allah ini Dengan mulut-mulut mereka Dengan ucapan-ucapan mereka Jadi kalau kita terjemahkan kekinian Dengan mesin-mesin informasi mereka Tapi Allah SWT Tetap menyempurnakan cahaya agamanya ini Meskipun orang-orang kafir benci Jadi gerakan Islamopopia Ini benar-benar merambah Terutama sekali di kawasan Eropa Yang dilakukan oleh presiden Perancis Emmanuel Macron Jadi dia gunakan Institusi negara Dia minta Agar seluruh kantor-kantor pemerintahan Di Perancis Memasang karikatur Untuk melecehkan Rasulullah SAW Jadi ini benar-benar Gerakan Islamopopia Yang terstruktur sistematis Dan masif sekali Terutama Di kawasan Eropa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Memang kalau kita lihat Pemicu pertama Yaitu Ada seorang guru di Perancis Dia menunjukkan Karikatur Yang melecehkan Rasulullah SAW Di depan murid-muridnya Kodarullah Tidak tahunya Ada salah satu murid Di lembaga pendidikan itu Pemuda Cisnya Namanya Abdullah Anjarof Bapak-bapak sudah tahu sendiri Bagaimana Cisnya Cisnya itu Presidennya saja Ramdan Qadarof Ramdan Tadirof Kecintanya kepada Rasulullah Luar biasa Bahkan Raja Salman Memberikan kesempatan Kepada Presiden Cisnya Bersama ibunya Untuk masuk Di dalam Kaabah Dan Dipersilahkan Di Masjid Nabawi Untuk masuk di kuburan Di makamnya Rasulullah SAW Ini Presiden Cisnya Diberikan Izin oleh Raja Salman Jadi luar biasa Sehingga Kita melihat Bagaimana Presiden Cisnya itu Kecintanya kepada Rasulullah Itu luar biasa Dan itu otomatis Kalau Presidennya seperti itu Otomatis Rakyatnya Ngikut Rakyatnya Ngikut Sehingga Akhirnya Kita bisa melihat Bagaimana Kalau Kembali Kepada Bagaimana Ulama-ulama Ahlus Sunnah Sepakat Bahkan Imam Syafi'i Rahimahullah Sepakat Kalau ada orang Menghina Melecehkan Rasulullah SAW Hukumannya Mati Dan itu Dalam Kawasan ASEAN Yang Melaksanakan Hukuman Mati Terhadap Mereka Yang melecehkan Rasulullah Itu baru Brunei Darussalam Kalau Malaysia Siapa Yang melecehkan Rasulullah 10 tahun penjara Kalau Di Indonesia Siapa Yang melecehkan Rasulullah Dilindungi Oleh negara Bahkan Digaji 90,45 Milyar Rupiah Dari APBN Dilindungi Kebal hukum Aneh kan Padahal Indonesia Mayoritas Muslim Ini Ini fakta Jadi Kenapa Di Indonesia Seperti ini Ini kita masih Apa yang diingatkan Oleh Rasulullah Kita masih Teringyang Apa yang diingatkan Oleh Rasulullah Kala Rasulullah S.A.W Yusiku Antada Alaikumul Umamu Mingkulli Ufukin Hampir Hamir Hampir Kata Rasulullah Umat-umat kafir Itu saling menyeru Saling mengajak Untuk menyerang Kalian Mingkulli Ufukin Dari sekenap Arah Dari sekenap Penjuru Kamatada'ah Al-akal Al-akal itu Al-kosatihah Kalian Kata Rasulullah Seperti makanan Kosatihah Itu kan Seperti Makanan di atas Mangkok Kecil Yang jadi Rebutan Orang-orang yang lapar Ini bahasa Kinaya Kiasan Perumpamaan Sahabat Tanya Kunaya Rasulullah Amin Kila Din Bina Nahnu Yaum Ma'idin Ya Rasulullah Apakah posisi Kami pada saat itu Minoritas La Balantum Yaum Ma'idin Kathir Kalian Mayoritas Jumlahmu Banyak Walaikin Nakum Guthha Unka Guthha Itzain Tapi Kualitasmu Seperti Bui Kualitas Bui Itu Tidak Punya Prinsip Tidak Punya Pendirian Mudah Di Umbang Ambingkan Musuh-musuhnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Sukolani Rahimahullah Jadi ketika Beliau Menaksilkan Ini Hadis Ini Maknanya Bukan Justifikasi Bukan Pembenaran Tapi Ini Warning Peringatan Dari Rasulullah Jangan Sampai Umat Islam Itu Kualitasnya Seperti Buih Jadi Kalau Umat Islam Itu Kualitasnya Seperti Buih Rasulullah Memberikan Peringatan Yang Cukup Keras Sungguh Allah Akan Mencabut Rasa Takut Dari Hati Musuh-musuh Kalian Dan Allah Akan Mencampakkan Al-Wahan Di Dalam Hati-hati Kalian Apa Yang Dimaksud Al-Wahan Cinta Dunia Dan Takut Mati Jadi Kalau Sudah Penyakit Terlalu Cinta Dunia Takut Mati Takut Resiko Perjuangan Itu Sudah Menghinggap Di Hati-hati Kau Muslimin Saat Itulah Allah Akan Mencabut Rasa Takut Dari Hati Orang-orang Kafir Dan Kalian Seperti Makanan Di Atas Mangkok Kecil Yang Jadi Rabutan Orang-orang Yang Lapar Ini Apa Yang Diingatkan Oleh Rasulullah 1442 Tahun Yang Lalu Sudah Terjadi Di Indonesia Buktinya Apa Kita Mayoritas Tapi Yang Melecehkan Rasulullah Di Indonesia Dilindungi Digaji Aneken Astagfirullah Jadi Jadi Kita Mayoritas Seperti Ini Kenapa Tadi Hubud dunia Wa Karhiyatul Mau Cinta dunia Dan Takut Mati Oleh 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 Rasulullah Sallallahu Sallam Ida Tabayatum Bil Aina Wa Akhatum Adnab Al Baqari Waraditum Bid Jara'i Wataraktum Jihad Salatum Wa Alaikum Dulla Layin Hatta Tarje Ila Dinikum Ini Hadis Sahih Ruah Abu Dawud Ida Tabayatum Bil Ina Jika Kalian Bermu'amalah Dengan Cara-cara Al Ina Itu Salah Satu Dalam Sistem Ribat Ini Bahasa Kinaya Kiasan Jika Kalian Pegang Ekor Ekor Sapi Kalian Ridho Dengan Bercocok Tanam Artinya Apa Ini Bahasa Kinaya Artinya Jika Umat Islam Mu'amalah Dengan Sistem Ribat Umat Islam Sibuk Dengan Dunia Umat Islam Meninggalkan Al Jihad Salat Assalamualaikum Dulla Maka Allah Akan Turunkan Kehinaan Layan Jusaya Sedikitpun Allah Tidak Akan Mencabut Dari Kehinaan Itu Hattah Tarji' Ilad Dinikum Hingga Kalian Kembali Kepada Agama Kalian Galangan Ulama Ulama Hadis Ketika Menafsirkan Hattah Tarji' Ilad Dinikum Ini Maknanya Hingga Umat Islam Kembali Bangkit Semangat Jihad Baru Allah Subhanahu Ta'ala Akan Mencabut Dari Kehinaan Itu Jadi Ini Benar-benar Terjadi Di Tengah-tengah Mayoritas Kau Muslim Di Indonesia Itu Kalau Kita Lihat Bagaimana Ade Armando Deni Deni Sirgar Abu Janda Dan Yang Lain-Lain Yang Digaji 90,45 Milyar Dia Lecehkan Allah Dia Lecehkan Rasulullah Dia Lecehkan Al-Quran Dia Lecehkan Islam Dia Lecehkan Ulama Sampai Majlis Ulama Indonesia Pusat Minta Kepada Baris Krim Mabes Polri Untuk Menangkap Karena Indonesia Negara Hukum Itu Ada KUHP Pasal 156A Tentang Penudaan Agama Itu Wajib Dihukum 5 Tahun Penjara Tapi Itu Tidak Dipakai Tidak Dipakai Karena Indonesia Sudah Beralih Kiblat Ke Cina Sehingga Akhirnya Apa Yang Terjadi Kita Cukup Kaget Ada Sebuah Nota Diplomatik Dengan Kode Referensi Beijing 1448 Apa Isinya Amerika Dan Cina Bersatu Untuk Melakukan Akselerasi Percepatan Untuk Menjadikan Indonesia Menjadi Sebuah Negara Sekuler Sehingga Jangan Kaget Apa Yang Disampaikan Oleh Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi Agama Adalah Musuh Terbesar Pancasila Artinya Apa Logikanya Agama Sekarang Ini Di Indonesia Musuh Terbesar Negara Itu Resmi Resmi Pertanyaannya Saya Masih Ingat Apa Yang Disampaikan Oleh Kih Ahmad Dahlan Allah Mayarham Pendiri Perserikatan Muhammadiyah Kalau Umat Islam Di Indonesia Ini Artinya Kualitasnya Seperti Buih Tadi Tidak Menutup Kemungkinan Apa Yang Terjadi Di Andalusia Akan Terjadi Di Indonesia Andalusia Mayoritas Muslim Seperti Di Indonesia Mayoritas Muslim Al-Hadrah Islamiyah Andalusia Dibangun 800 Tahun Tapi Dalam Hitungan 8 Tahun Hancur Semuanya Dihancurkan Semuanya Bahkan Umat Islam Yang Mayoritas Itu Dikasih Dua Opsi Opsi Pertama Murtad Opsi Yang Kedua Mati Akhirnya Dari 8 Juta Umat Islam Di Andalusia Yang Mayoritas Itu Yang Pilih Opsi Murtad Kurang Lebih 300 Ribu Yang Pilih Opsi Mati Kurang Lebih 7 Juta 700 Orang Sehingga Akhirnya Mereka Berbondong Bondong Ke Kuelitin Kuelitin Itu Apa Alat Memenggal Kepala Akhirnya Ribuan Masjid Madrosa Dihancurkan Kecuali Tiga Yang Disisakan Apa Di Kawasan Granada Seville Dan Kurdova Sampai Hari ini Tiga Masjid Megah Itu Sekarang Sudah Diganti Menara Menaranya Itu Diisi Dengan Lonceng Gereja Sampai Hari Masjid Tiga Masjid Yang Megah Itu Sampai Hari Ini Diisi Menara Menaranya Yang Dulunya Digunakan Untuk Adhan Digunakan Untuk Lonceng Gereja Sampai Hari ini Dan Umat Islam Yang Tiga Ratus Ribu Yang Murtad Itu Dipantau Masjid Solat Di rumahnya Masing-masing Akhirnya Diusir Dari Andalusia Sekarang Ini Cicit-cicitnya Masih Ada Di Kawasan Tunisia Dan Maroko Pertanyaannya Kiri Haji Ahmad Dahlan Allah Mayar Ham Beliau Sampai Memberikan Kalau Umat Islam Di Indonesia Kualitasnya Seperti Buih Tidak Menutup Kemungkinan Apa Yang Terjadi Di Andalusia Bisa Terjadi Di Indonesia Ini Sebuah Ibrah Pelajaran Kembali Ke Materi Akhirnya Abdullah Anjaraf Sesuai Dengan Keyakinan Yang Ada Di Dalam Hatinya Akhirnya Guru Yang Melecehkan Rasulullah Itu Di Jalan Itu Kan Ada Fotonya Di Penggal Tidak Begitu Lama Polisi Perancis Langsung Datang Kemudian Langsung Ditembak Dengan Senjata Otomatis Insya Allah Sahid Akhirnya Jenazahnya Diterbangkan Ke Cessnya Allahu Akbar Benar 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 Disambut Seperti Mujahid Yang Agung Disolatkan Oleh Puluhan Ribu Komuslim Cessnya Di Masjid Terbesar Di Cessnya Itu Videonya Lagi Viral Jadi Benar Benar Luar Biasa Dia Mengamalkan Apa Yang Di Yakin Bapak Ya Ma'asub Ya Rahim Akbullah Kalau Kita Lihat Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Dua Kejadian Yang Sama Satu Di New Zealand Satu Di Perancis Di New Zealand Itu Dilakukan Oleh Brenton Ter Dia Penganut Katolik Ada Dua Masjid Yang Disasar Oleh Dia Saat Umat Islam Sholat Dia Tembak Dengan Senjata Otomatis Dari Belakang 49 Orang Yang Meninggal Belum Yang Luka Apa Reaksi Dunia Islam Apakah Ulama Ulama Dunia Islam Meminta Kepada Umat Islam Untuk Bikin Karikatur Untuk Menghina Yesus Tidak Kan Ulama Ulama Dunia Islam Mengeluarkan Fatwa Insyaallah Jamaah Dua Masjid 49 Muslim Di Jamaah Dua Masjid Insyaallah Sahid Dimuliakan Oleh Allah Titik Tidak Ada Yang Lain Selesai Inilah Inilah Bagaimana Komuslimin Melihat Kejadian Ini Tapi Berbeda Dengan Apa Yang Terjadi Di Perancis Presiden Perancis Menggunakan Institusi Negara Salah Terstruktur Sistematis Dan Masif Untuk Melecehkan Rasulullah Di Semua Kantor Kantor Pemerintahan Di Perancis Ini Beda Respon Nah Sekarang Mbak Bapak Mbak Bapak Yang Dirahmati Allah Kalau Kita Buka Sejarah Perancis Lebih Jahat Ketika Dia Menjajah Al-Zazair Dan Maroko Contoh Ketika Dia Menjajah Al-Zazair Dan Maroko Jadi Perancis Ketika Menjajah Al-Zazair Hampir 18.000 Tokoh Tokoh Islam Di Al-Zazair Dipenggal Kepalanya Dan Sampai Hari ini Tengkorak Kepalanya Masih Diawetkan Di Sebuah Museum Di Paris Masih Ada Berarti Yang Lebih Jahat Muslim Atau Perancis Perancis 18.000 Ini Tengkorak Tengkorak Kepala Masih Diawetkan Ditaruh Di Sebuah Museum Di Paris Perancis Sampai Sampai Hari ini Bahkan Berapa Juta Umat Islam Di Al-Zazair Yang Dibunuh Itu Hampir 2 juta Umat Islam Di Al-Zazair Yang Dibunuh Bahkan Ketika Perancis Menjajah Al-Zazair Itu Umat Islam Ditakut-takuti Oleh Penjajah Perancis Jadi Benar-benar Ditekan Di pressure Dibuat Takut Umat Islam Seorang Muslimah Ditangkap Kemudian Diikat Di mobil Di sebuah Mobil Dengan Diseret Dengan Kecepatan Tinggi Kodarullah Belum Meninggal Berdarah 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 Akhirnya Penjajah Perancis Ini Tadi Memasukkan Muslimah Ini Ke Helikopter Dan Itu Disaksikan Oleh Komuslimin Al-Zazair Di Atas Ketinggian Tertentu Dijatuhkan Muslimah Dijatuhkan Sehingga Otomatis Hancur Tubuhnya Tidak Ada Berita Kodarullah Ada Seorang Petani Menemukan Jasadnya Tapi Sudah Hancur Tapi Masya Allah Bajunya Masih Ada Sehingga Sehingga Waktu Itu Diakinkan Bahwa Yang Ini Yang Jenasa Itu Tadi Adalah Seorang Muslimah Yang Dijatuhkan Dari Pesawat Helikopter Ini Jahatnya Perancis Hampir Dua Juta Umat Islam Bahkan Di Maroko Di Maroko Ya Bapak Yang Dirahmati Allah Ini Kepala Kepala Yang Dipenggal Ini Kepala Toko Toko Ulama Di Maroko Yang Dipenggal Oleh Penjajah Perancis Ditaruh Di Batu Batuan Didokumentasi Belum Lagi Pemurkosaan Kepada Muslimah Baik Perancis Maupun Maroko Baik Al-Zazair Maupun Maroko Dasar Itulah Kekejian Yang Dilakukan Oleh Perancis Nah Bapak Yang Dirahmati Allah Padahal Perancis Itu Punya Hutang Sejarah Saat Perancis Diserang Oleh Kerajaan Sepanyol Raja Perancis Satu Ditawan Oleh Kerajaan Sepanyol Nah Dia Minta Bantuan Dunia Islam Yang Waktu Itu Ada Kekhalifahan Islam Di Turki Ada Sultan Namanya Sultan Sulaiman Al-Qonuni Jadi Raja Perancis Satu Ini Lewat Kurirnya Minta Bantuan Kepada Sultan Sulaiman Al-Qonuni Singkat Cerita Akhirnya Sultan Sulaiman Al-Qonuni Menjawab Dari Surat Kurirnya Ini Dan Langsung Beliau Gerakkan Angkatan Laut Turki Usmani Dibawah Laksamana Laut Turki Usmani Yaitu Khairuddin Barbarosa Untuk Membebaskan Kota-kota Di Perancis Dari Selangan Sepanyol Maka Ditaklukkanlah Kota Nais Dan Pulau Korsika Sebagai Imbalanya Kau Muslimin Mendapatkan Menjadikan Pelabuhan Taulan Taulun Sebagai Markas Angkatan Laut Turki Usmani Sehingga Jadilah Taulun Itu Sebuah Kota Dibawah Hukum Islam Dengan Lambang Turki Usmani Pada Bentengnya Dan Adhan Pun Dikumandangkan Disana Sampai Akhirnya Sultan Sulaiman Al-Qonuni Minta Kepada Perancis Untuk Menghentikan Acara-acara Danza Karena Itu Kemaksiatan Sehingga Akhirnya Selama 100 tahun Tidak Ada Lagi Danza Di Perancis Tidak Ada Lagi Danza Danza Di Perancis Dan Itu Permintaan Sultan Sulaiman Al-Qonuni Ini Hutang Sejarah Perancis Tapi Dia Ini Presiden Perancis Ini Tidak Mau Ngingat Sejarah Makanya Banyak Dari Kalangan Toko-toko Islam Ini Pemimpin Sampah Jadi Seperti Itu Dia Tidak Lihat Sejarah Buktinya Apa Ketika Pellpres Emmanuel Macron Berjanji Dihadapan Dihadapan Komuslimin Perancis Kalau Dia Mendukung Emmanuel Macron Umat Islam Akan Dibela Dari serangan Kaum Rasialis Sehingga Akhirnya Bahwa Bapak Umat Islam Terbesar Di seluruh Eropa Itu di Perancis Hampir 7 juta Kalau Di Jerman Di Inggris Rata-rata 4 juta Di Inggris 4 juta Di Jerman 4 juta Makanya Sekarang Di Inggris Itu Ada Wali kota Muslim Itu Di Inggris Bahkan Ada 20 Gereja Di Inggris Itu yang Dijual Dan Ada Gereja Katedral Yang Di pusat Kota London Itu Dibeli Oleh Umat Islam Jadi Dulu Dia Ini Sebelum Masuk Islam Musisi Pop Dunia Kid Stephen Akhirnya Alhamdulillah Dapat Hidayah Dari Allah Dia Berubah Namanya Jadi Yusuf Islam Sehingga Akhirnya Gereja Katedral Yang Terbesar Di pusat Kota London Dibeli Sama Beliau Dan Sekarang Diganti Menjadi Islamic Center Makanya Perkembangan Islam Di Inggris Itu Luar Biasa Sampai Ada Wali Kota Muslim Di Inggris Jadi Akhirnya Apa yang terjadi Ternyata Umat Islam Di Perancis Dikecewakan Dan makanya Disebut Dia ini Pemimpin Sampah Justru Apa yang Dia katakan Liberti Egaliti Dan itu Semua adalah Omong kosong Jadi Ternyata Islamophobia Yang digerakkan Di Perancis Sekarang Makanya Macron ini The Enemy Of Freedom Jadi Itulah Yang Terjadi Bahkan Sampai Bapak Sampai Perdana Menteri Brazil Ini Sama-sama Katoliknya Ya kan Presiden Perancis Katolik Perdana Menteri Brazil Katolik Jadi Ini Sama-sama Katoliknya Saya Nggak Suka Ya kan Jadi Akhirnya Terungkap Siapa Presiden Perancis Ini Akhirnya Terungkap Ternyata Presiden Perancis Ini Saat Dia masih Remaja Ada Skandal Besar Jadi Ketika Emmanuel Macron Masih Umur 15 Tahun Dia Ada Hubungan Gelap Persingkuhan Dengan Gurunya Yang Umurnya 40 Tahun Yang Sekarang Jadi Istrinya Makanya Nampak Itu Di foto Itu kan Nenek Sama Pemuda Karena Selisihnya 25 Tahun Lebih Sehingga Akhirnya Presiden Perdana Menteri Brazil Bikin Meme Di Medsos Di Medsos Kalau Anda Menyebut Ketika Melecehkan Nabi Muhammad Menyebut Kebebasan Berekspresi Kebebasan Berpendapat Akhirnya Perdana Menteri Brazil Yang agamanya Sama Katoliknya Dia bikin Meme Jadi Jadi foto Foto Jadi foto Istrinya Disandingkan Dengan Foto Monyet Akhirnya Marah Presiden Perancis Saya Juga Kebebasan Berekspresi Jadi Istilah Orang Jawa Ini Mak Jeleb Ini Sama-Sama Katolik Tidak Senang Padahal Mahkamah Mahkamah Internasional Eropa Itu Sudah Memutuskan Tidak Boleh Dilarang Melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu Sudah Tidak Boleh Itu Sudah Diputuskan Oleh Mahkamah Di Eropa Mahkamah Pengadilan Eropa Sudah Itu Tapi Ternyata Diselisihi Oleh Immanuel Makran Nah Sekarang Bagaimana Respon Ulama Dunia Islam Luar Biasa Mulai Dari Rois Persatuan Ulama Muslim Internasional Yaitu Syekh Profesor Doktor Kordawi Syekh Profesor Doktor Ali Al-Qadarah Dari Ini Sekjen Persatuan Ulama Muslim Internasional Kemudian Syekh Aid Al-Qarni Yang Penulis Kitab La Tahzan Kemudian Syekh Al-Azzar Yaitu Syekh Profesor Doktor Ahmad Toyib Sampai Kemajelis Sulamak Indonesia Pusat Sampai Ditandatangani Oleh Kiai Haji Doktor Anwar Abbas Dan Wakil Ketua MUI Pusat Yaitu Kiai Haji Muhyiddin Jadi Minta Seluruh Ulama Dunia Islam Minta Beri Pelajaran Kepada Perancis Lewat Jalur Politik Putus Hubungan Diplomatik Lewat Jalur Ekonomi Boykot Produk Produk Perancis Ini Fatwa Seluruh Ulama Dunia Islam Allahuakbar Ini Cara Yang Paling Beradab Ketika Kita Mengekspresikan Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Pembelaan Kita Ketika Rasulullah Dilecehkan Dihina Oleh Orang-orang Kafir Kita Diingatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Assalam Layu'minu Ahadukum Hatta Aku Nah Haba Ilaihi Min Walidihi Wa Waladihi Wan Nasi Ajmain Ini Hadis Sahih Ruah Bukhari Belum Sempurna Iman Seseorang Diantara Kalian Hingga Aku Kata Rasulullah Lebih Disintainya Daripada Orang Tuanya Anak-anaknya Wan Nasi Ajmain Dan Manusia Seluruhnya Ini Kita Diingatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Artinya Apa Iman Kita Itu Belum Sempurna Hingga Kita Mencintai Rasulullah Melebihi Kecintaan Kita Pada Orang Tua Kita Anak-anak Kita Wan Nasi Ajmain Dan Manusia Seluruhnya Makanya Ketika Ulama Ulama Seluruh Dunia Islam Termasuk Majelis Ulama Indonesia Pusat Ayo Buktikan Kalau Kita Itu Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Bagaimana Cara yang Paling Berhadap Boykot Produk-produk Perancis Apa Kalau Dijember Aqua Aqua Itu Produk Perancis Danone Perusahaan Danone Kemudian Maison Minuman Maison Itu Produk Perancis Hentikan Hentikan Niatkan Ini Untuk Membela Rasulullah Sallallahu Berhenti Boykot Produk Terus Feed Feed Ada yang Jeruk Ada Ya kan Hentikan Kemudian Ada Baby luck Makanan Bayi Kemudian Luck tamil Makanan Ibu Hamil Kemudian Ada Nutri Baby Royal SGM Nah itu Itu Produk Perancis Kalau Yakut Itu setelah kita Tabayun Yakut Itu Ternyata Sudah Dibeli Perusahaan Jepang Jadi Tidak Masuk Dulu Memang Milik Perancis Tapi Sudah Dibeli Perusahaan Jepang Jadi Ini Untuk Yakut Masih Bisa Ditoleransi Bahkan Carefour Carefour Itu Kalau Di Malang Itu Ada Di Malang Itu Ada Mall Carefour Itu Milik Perusahaan Perancis Alhamdulillah Masyarakat Malang Raya Benar-benar Boykot Sepi Nah Kalau Ini Di Timur Tengah Banyak Di Timur Tengah L.O. Royal Dan Semua Banyak Ini Di Timur Tengah Jadi Masya Allah Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Makanya Ada Satu Ungkapan Bila tidak ada sedikitpun Rasa Tertinggung Bila tidak ada sedikitpun Rasa Tersinggung Ketika Nabi Sallallahu Dihina Dilecehkan Anggap saja Allah Subhanahu Tidak Menginginkan Kamu Untuk menjadi Pembela Nabi Sallallahu Jadi Ayo Minim Marah Minim Kita Marah Akhirnya Bapak Yang dirahmati Allah Sampai Sampai Di seluruh Dunia Islam Itu Sampai Sampai Yang Restoran Restoran Di seluruh dunia Islam Terutama di Timur Tengah Di Kuwait Dan sebagainya Itu Itu sebelum masuk Restoran Muslim Wajib Nginjak Fotonya Presiden Perancis Ya Harus Nginjak dulu Nginjak dulu Wajib Nginjak dulu Baru masuk Restoran Begitu juga Di Toko-toko Di Supermarket Minimarket Muslim Bahkan Di Malang Di tempat Kami Di Malang Di Masjid An-Nur Masjid An-Nur Kampung Arab Itu Itu Sebelum masuk Masjid Wajib Nginjak Fotonya Presiden Perancis Immanuel Macron Artinya Apa Kita Tunjukkan Kemarahan Kita Itu Bukti Kalau kita Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Sekarang Bagaimana Reaksi Dunia Islam Ada Dua Tokoh Pertama Presiden Turki Tayyip Erdogan Langsung Beliau Memberikan Statement Ini Macron Ini Butuh Perawatan Mental Karena Dia Sakit Jiwa Wah Ini Statement Yang Menohok Ini Dari Presiden Turki Yang Cukup Yang Cukup Mengagetkan Dunia Sampai Perusahaan Twitter Itu Menghapus Tulisan Dokter Mahathir Muhammad Umurnya Kan 93 Tahun Tapi Tulisannya Seperti Pemuda 20 Tahun Apa Tulisannya Minta Kepada Umat Islam Untuk Membunuh Berapa Itu Jutaan Orang Perancis Artinya Artinya Apa Mahathir Muhammad Mengingatkan Sejarah Kebiadapan Perancis Terhadap Al-Jazair Tegakkan Hukum Kisos Jadi Umat Islam Al-Jazair Diminta Untuk Membunuh Jutaan Orang-orang Perancis Ini Kakek Umur 93 Tahun Tapi Nulis Di Twitter Seperti Pemuda Yang baru Berumur 20 Tahun Semangatnya Untuk Membela Rasulullah Sampai Akhirnya Perusahaan Twitter Menghapus Baru Kali Ini Tulisan Twitter Dihapus Perusahaan Twitter Kenapa Setemannya Sangat Luar Biasa Mahathir Muhammad Masya Allah Di Kawasan Biladisam Suria Palestine Semua Bergerak Untuk Membela Rasulullah Bahkan Bahwa Yang Dirahmati Allah Paul Pogba Ini Pesepak Bola Ternama Di Perancis Dia Seorang Muslim Begitu Presiden Perancis Emmanuel Macron Melecehkan Rasulullah Langsung Dia keluar Dari Timnas Sepak Bola Perancis Luar Biasa Dia Tunjukkan Kecintaannya Kepada Rasulullah Dia Belah Rasulullah Dia Keluar Dari Timnas Sepak Bola Perancis Nah Bapak Bapak Yang Dirahmati Allah Apa Yang Terjadi Luar Biasa Bahkan Sampai Di Indonesia Boikot Produk Perancis Habib Umat Bergerak Langsung Di depan Kedubbes Perancis Tunjukkan Kecintaan Pada Rasulullah Sallallahu Sallam Bahkan Sampai Di Solo Di Solo Itu Langsung Jihad Al-Kalima Aksi Untuk Bela Nabi Pedang Terhunus Untuk Kafir Perancis Penghina Nabi Bahkan Di Jogja Di Perempatan Kauman Di Jogja Itu Dipasang Gambarnya Fotonya Presiden Perancis Jadi Yang lewat Di Perempatan Kauman Wajib Yang mobil Lindas Dulu Yang sepeda Montor Di linda Yang pejalan Kaki Harus Nginjak Dulu Jadi Benar-benar Ditunjukkan Ekspresi Umat Islam Di Jogja Bahkan Allahu Akbar Seluruh Dunia Islam Terutama Di Timur Tengah Diboykot Produk Produk Perancis Bahkan Jadi Viralkan Itu Berapa Trailer Trailer Produk Produk Perancis Dibuang Di Gurun Pasir Itu Di Timur Tengah Tanda Bagaimana Marahnya Ketika Rasulullah Dilecehkan Oleh Presiden Perancis Sampai Perdana Menteri Pakistan Langsung Cancel Batal Membeli Pesawat-pesawat Militer Perancis Itu Harganya 1,5 Milyar USD Batal Karena Karena Dia Tunjukkan Kecintaan Kepada Rasulullah Hanya Tidak Jadi Beli Pesawat Militer Dari Perancis Jadi Perdana Perdana Menteri Pakistan Menunjukkan Cancel Langsung Luar biasa Akhirnya TV1 Memberitakan Dalam Hitungan Hari 40 Perusahaan Perancis Ambrog Rontok Ini Baru Timur Tengah Belum Indonesia Belum Jember Ini Belum Ini Masih Timur Tengah Saja Itu Kerugian Perancis Dua Perhitungan Hari 22 Milyar USD Luar biasa Bahkan Sampai Itu Kalau Ini Diteruskan Sudah Bisa Collab Akhirnya Bapak Bapak Yang Dirahmati Allah Duta Besar Perancis Untuk Mesir Datang Ke Sheikh Al-Azhar Profesor Doktor Anwar Ahmad Toyib Ngerengek Ngerengek Minta Supaya Sheikh Al-Azhar Mengeluarkan Fatwa Dihentikan Boykot Produk Perancis Apa Jawaban Sheikh Al-Azhar Kami Tidak Menerima Negosiasi Terkait Kasus Penghinaan Terhadap Rasulullah Sallallahu Waihi Wasallam Ditolak Dubes Perancis Untuk Mesir Dan Saya Minta Macron Presiden Perancis Harus Minta Maaf Pada Seluruh Dunia Islam Termasuk Jamaah Masjid Mutakin Jember Wajib Minta Maaf Ini Fatwa Sheikh Al-Azhar Tegas Karena Ini Ditunjukkan Bagaimana Kecintaan Pada Rasulullah Sallallahu Dan Saya Pribadi Bapak-bapak Yang dirahmati Allah Menilai Kebijakan Presiden Immanuel Macron Ini Sangat bodoh Sekali Kenapa Presiden Immanuel Macron Presiden Perancis Nganggap Ketika Dia Melecehkan Rasulullah Dianggap Umat Islam Rasa terhina Tidak Umat Islam Seluruh Dunia Bangkit Ini Makarnya Allah Caranya Allah Untuk Membangkitkan Seluruh Umat Islam Seluruh Dunia Lewat Immanuel Macron Luar biasa Allah Bangkitkan Seluruh Dunia Islam Dunia Islam Bersatu Umat Islam Bangkit Semuanya Jadi Bapak-bapak Yang dirahmati Allah Kenapa Perancis Itu Fulgar Sekali Menghina Melakukan Gerakan Islamophobia Kebencian Terhadap Islam Ternyata Faktornya Ada dua Dendam Sejarah Dan Faktor Yang kedua Sekarang Di Eropa Terjadi Kebangkit Kebangkit Artinya Apa Jumlah Penduduk Muslim Di Eropa Itu Benar-benar Begitu Cepat Secara Signifikan Itu Benar-benar Luar biasa Mengagetkan Pemimpin-pemimpin Eropa Bahkan Diprediksi Di Eropa 50% Muslim 50% Non-Muslim Ini yang membuat Kegelisahan Pemimpin-pemimpin Eropa Bahkan Oskop Republik Ceko Itu sampai memberikan Statement Yang katakan Kalau kami dulu Melakukan Lewat peperangan Tapi sekarang Islam Menguasai Eropa Lewat Kekuatan Spiritual Itu yang Diungkapkan oleh Oskop Republik Ceko Nah sekarang Kembali pada tadi itu Faktor pertama Kenapa Perancis Melakukan Apa Pelesahan Artinya Penghinaan Gerakan Penghinaan terhadap Islam ini Kebencian terhadap Islam ini Karena faktor sejarah Tepatnya Tahun 1095 Miladia Jadi ternyata Muncul Perang Salib Episod yang pertama Digerakkan oleh Paus Urbanus II Jadi dulu Pusatnya Katolik itu Di Perancis Di Kelimang Perancis Selatan Nah sekarang Pusatnya Katolik Di Roma Itali Di Fatikan Jadi Waktu itu Terjadilah Sebuah konspirasi Antara Al-Yahud Warnasoro Rabi-rabi Yahudi Memprovokasi Paus Urbanus II Untuk Memusnahkan Umat Islam Di kawasan Yerusalem Al-Quds Baitul Magdis Itu Akhirnya Paus Urbanus II Mengadakan Konsili Istilah kita Mu'tamar Istilah kita Dalam waktu Relatif singkat Semua pasukan Salib Banyak sekali Bahkan Paus Urbanus II Minta pada Kalangan kriminal Yang ada di penjara-penjara Perancis Untuk keluar Dan bersatu Dengan pasukan Salib Dijamin Hapus Dosa-dosanya Karena Paus itu Wakil Tuhan Bisa menghapus Dosa Jadi Akhirnya Kalangan kriminal Bahkan Pengaruh Crusade Perancis Salib ini Ditulis oleh Dua pakar Sejarah Kristiani Karen Armstrong Dalam bukunya The Holy War Dan Norman Daniel Yaitu Dalam bukunya Islam in the West Jadi Ternyata Paus Urbanus II Membangkitkan semangat Musnahkan Umat Islam Karena umat Islam itu The talks Bangsa terkutuk Dan Apa dikatakan Itu musuh Tuhan Jadi Memusnahkan Umat Islam Demi kasih Tuhan Seperti itu Statement Paus Urbanus II Sehingga Ditulis oleh Pakar Sejarah Kristiani Norman Daniel Jadi Semangat Crusade Semangat Perang Salib Adalah Melakukan Pembantaian Terhadap umat Islam Demi kasih Tuhan Itu Ditulis sendiri Sehingga Tentara Salib Kemudian Melakukan Pembantaian Yang luar biasa Sadisnya Terhadap Kaum Muslimin Dan Akhirnya Digerakkanlah Tepat Tahun 1096 Masehi Digerakkan Pasukan Salib Dari Kelimang Perancis Selatan Melewati Imperium Byzantium Dinasi Seljuk Terus Sampai 15 Juli 1097 Miladia Bertepatan 491 Hijriyah Pasukan Salib Berhasil Masuk Di Baitul Maqdis Dua Komandan Pasukan Salib Yaitu Yang berhasil Disusupkan oleh Pendeta Yahudi Yaitu Peter dan Godfrey Memberikan pengumuman Di tengah-tengah Umat Islam Di kawasan Baitul Maqdis Kalau umat Islam Berlindung di Masjidil Aqsa Dan di sekitar Masjidil Aqsa Dijamin aman Tak tahunya Apa yang terjadi 15 Juli 1097 Masjid Keesokan Harinya Hampir 70 ribu Kaum Muslimin Dibantai Dengan Cara-cara Biadab Tidak ada Satupun Yang disisakan Itu dari Tokoh-tokoh Ulama Sendikiawan Islam Tokoh-tokoh Islam Kalangan Wanita Orang tua Anak-anak Habis Dibantai Dengan Cara sadis Bahkan Anggota Pasukan Salib Yaitu Reumann De Toreisi Ketika dia Naik kuda Itu dia Melewati Berserakan Mayat-mayat Umat Islam Dia lewati Sampai Di pintu gerbang Masjidil Aqsa Dia masuk Itu darahnya Umat Islam Setinggi Kaki kudanya Itu darahnya Umat Islam Nah Apakah Peristiwa Seribu tahun Yang lalu Masih bisa Kita lihat Hari ini Masih bisa Ternyata Tulang-tulang Umat Islam Itu Sampai hari ini Diawetkan Di Republik Ceko Ini di depan Gereja Katedral Di kota Sedlek Republik Ceko Ini tulang-tulangnya Umat Islam Diawetkan Ditaruh di depan Gereja Katedral Kudarullah Ada jamaah saya Di Batu Malang Ya Namanya Pak Karli Ini ingin Membuktikan Barusan saja Beliau terbang Ke Republik Ceko Beliau cari Kota Sedlek Apa yang saya Sampaikan Sepuluh tahun yang lalu Ternyata benar Jadi sampai hari ini Masih ada ini Gereja Katedral Dan bapak-bapak Bisa lihat di Youtube Ketik saja Gereja Tengkora Di Republik Ceko Itu akan muncul videonya Jadi di depan itu Di depan Gereja Katedral Di depannya Dipenuhi dengan tulang-tulangnya Umat Islam Digantung Bahkan di dalamnya itu Penuh sesak Kanan-kirinya Dengan tulang-tulang Umat Islam Tulang Tengkora Kaki tangan Semuanya lengkap Akhirnya ditanya Pengurus Gereja Katedral Di Republik Ceko Kota Sedlek ini Kenapa Anda masih mengawetkan Tulang-tulang Umat Islam Apa jawabannya Kami bangga Telah membantai Kurang lebih 70 ribu Kaum muslimin Di Al-Quds Masjidil Aqsa Ini peristiwa Tanggal 15 Juli 1097 Masehi Bertepatan 491 Hijriyah Akhirnya Apa yang terjadi Perang salib Episod yang pertama Itu kan sepanjang 200 tahun Mereka membuat makar Tapi Allah Balas makar mereka Dan Allah Sebaik-baik membuat makar Akhirnya Allah munculkan Hamban yang soleh Hamban yang tangguh Hamban yang perkasa Salahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Akhirnya Pasukan salib Berhasil dihancurkan Puncaknya pada masa Dinasti Mamluk Akhirnya perang salib Selama 200 tahun itu Dimenangkan oleh kaum Muslimin Jadi dari sinilah Perancis itu Dendam Sejarah Terhadap umat Islam Ini bang Kalah perang salib Ya Nah sekarang Bagaimana Realitas Saya percepat Bapak-bapak Faktor yang kedua Kenapa Perancis begitu Membapi buta Melakukan gerakan Islamophobia Kebencian terhadap Islam Ternyata Kebangkitan Islam Di Eropa Itu sudah menjadi Sebuah realitas Contoh Ada sebuah Riset Tahun 2016 Yang dilakukan oleh The Pew Forum on Religion And Public Life Terutama Kawasan Eropa Tahun 2016 Dan dipublish Dipublish Tahun 2017 Ternyata Diprediksi Di Eropa Jadi jumlah Muslim terbesar Seluruh Eropa Ada di Perancis Jumlah Muslim terbesar Bahkan Setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron Melakukan pelecehan Terhadap Rasulullah Sekarang terjadi Sahadat Masal Dua kali lipat Allahu Akbar Di Perancis Terakhir yang Videonya viral Seorang profesor Masuk Islam Sahadat Di masjid Ini Jadi inilah Allah tunjukkan Kekuasaannya Bahkan Bapak-bapak Yang dilahmati Allah Diprediksi Di Eropa 50-50 Ini yang Yang melakukan Riset ini Lembaga Riset Milik orang Kafir Nah sekarang Diprediksi 2050 Indonesia Akan Diloncati Oleh India Jadi nanti Jumlah Penduduk Muslim Terbesar Seluruh dunia Number one India Jadi sekarang Jumlah penduduk Muslim Di India Kurang lebih 220 juta Lebih Tapi masih Minoritas Karena jumlah orang Hindu Di India Satu miliar lebih Berarti masih Minoritas Tapi nanti 2050 2010 sampai 2050 Diprediksi Oleh lembaga riset Milik orang kafir ini India Akan Melampaui Indonesia Nah Diprediksi 2070 Islam Akan menjadi Agama terbesar Seluruh dunia Nah Ini orang kafir Percaya Bahwa masa depan Ada di tangan Islam Nah kalau ada umat Islam Tidak percaya Kan kebangetan ini Ini lembaga riset Milik Orang kafir 2070 Nah kalau kita Sudah diingatkan oleh Allah 1442 tahun yang lalu Lewat Rasulnya Kita diingatkan oleh Allah Dalam surah As-Sof Ayat 9 Ialah Allah yang memutus Rasulnya dengan Membawa Al-Huda Yaitu Al-Quranul Karim Wa dinil hak Dan agama Allah yang hak Liudhirahu ala dini kul Ini langsung Allah nyatakan Allah akan Memenangkan Islam ini Di atas semua agama-agama Walaupun orang musrik Benci Kita sudah diingatkan oleh Allah Dan dibenarkan oleh Hasil riset Lembaga riset Milik Orang-orang kafir Nah ini Jadi kalau umat Islam Tidak percaya Berarti kebangetan Ya kan Jadi Masa depan Ada di tangan Islam Saya kira gitu Karena waktunya Terbatas Saya kembalikan Kepada Sat Nugroh Moga silakan Namun Mungkin ada yang Ingin Menyampaikan Atau sering Bertanya Kami Dari Wampu Ya Satu Pertanyaan Langsung dijawab Ya mungkin Hanya beberapa Ini yang tengah dulu Jauh ini dari Adjes Bapak Adi Rosso Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi nanti Pertanyaannya Bapak Adi Rosso Langsung Lepas Masa depan Masa depan Ini Misalnya Kita sepakat Untuk pelajaran Jawa Tapi untuk Indonesia Ini Untuk Keadaan Kupat Muslim Indonesia Yang perlu kita Perhatikan Adalah Masalah Kebimpinan Saya kebetulan Terlalu Masalah Kepis Pak Pak Ini Untuk Ke depan Biar Kepis Sampai Jadi Tolong Yang sudah Ada Kita Tandang Jadi PAN Menurut Banyak Tetap PKS Juga Tidak Perlukan 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 Ini Untuk Ke depan Yang Apa Yang Kepang Islam Itu Siapkan Yang Yang Banyakan Kepang Banyakan 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 Yang Politik Siapkan Banyakan Jadi Para Ustaz Jadi Ustaz Mungkin Apa Ya Tingkul Bungian Di Dalam Cukup Bergerak Di Pelayan Ngarit Jadi Saya Mohon Tolong Terpada Ustaz Banyakan Mungkin Yang Yang Ada Jadi Bidang Jadi Cukup Untuk Kwartai Umar Kwartai Masuwin Doloran Dan Jadi Ini Apa Untuk Menyusung Hidupan Kepang Biar Tati Secara Politik Yang Mungkin Ini Saya Terimakasih Assalamualaikum Begini Dampak Daripada Penjajahan Belanda Yang Hampir 350 Tahun Terutama Akhir-akhirnya Dimotori oleh Senuk Ogro Untuk Memecah Kau Muslimin Sehingga Muncul Sebuah Propaganda Islam Islam itu Suci Ulama itu Mulia Politik Itu Kotor Itu Propaganda Ya kan Sehingga Jangan Sampai Islam Ulama Masuk Politik Tujuannya Apa Supaya Politisi Politisi Durjana Apakah Dalam Bahasa Medsas Politisi Politisi Bangsat Itu Bisa Leluasa Dengan Jargon Tadi Dengan Propaganda Tadi Bisa Menguasai Negara Makanya Narasi Itu Harus Dirubah Jadi Narasi Itu Harus Dirubah Islam Itu Suci Ulama Itu Mulia Politik Itu Penting Ya kan Kenapa Rasulullah Sallallahu Sallam Para Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Telah Mempraktekkan Asyasa Asariya Politik Islam Untuk Mengatur Bangsa Dan Negara Ini Sehingga Akhirnya Itu Jadi Uswatun Hasanah Kenapa Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Tidak Hanya Sebagai Nabi Dan Rasul Rasul Sebagai Kepala Negara Contoh Di Atas Mimbar Ini Contoh Di Atas Mimbar Rasulullah Perintahkan Pada Para Sahabatnya Al-Jama'ah Wa-Sam'ah Wa-To'ah Wa-Hijrah Wa-Jihadu Fisabilillah Ini Politik Ini Ngatur Istimaiyah Masyarakat Islam Ya kan Artinya Hidup Berjama'ah Dengarkan Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Taati Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Hijrah Di jalan Allah Al-Jihad Fisabilillah Ini kan Siasa Bahasa Siasa Dan itu Disampaikan Langsung Oleh Rasulullah Di atas Mimbar Masjid Makanya Itu bisa Kita jadikan Sebagai Mohasabah Yaumiyah Mohasabah Introspeksi Harian Sudahkah Hari ini Kita hidup Berjamaah Sudahkah Hari ini Kita mendengarkan Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Sudahkah Hari ini Kita mentaati Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Sudahkah Hari ini Kita hijrah Di jalan Allah Sudahkah Hari ini Kita berjihad Di jalan Allah Makanya Bapak-bapak Ibu-bapak Yang dirahmati Allah Ayo Narasi Narasi Tadi itu Sehingga Sampai Akhirnya Umat Islam Di kalangan Bawah Itu sudah Benci Terhadap Politik Karena jargon Ini Propaganda Ini Sehingga Cuek Makanya Kenapa Ketika Umat Islam Cuek Masa bodoh Terhadap Siasa Asariah Akhirnya Apa yang Terjadi Sekarang Umat Islam Seperti Makanan Di atas Mangkok Kecil Yang jadi Rebutan Orang-orang Yang lapat Kenapa Karena umat Islam Buta Politik Tidak Melek Politik Makanya Bapak-bapak Ibu-bapak Yang dirahmati Allah Kenapa Sampai Ulama-ulama Ahlus Sunnah Seperti Sekul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Beliau bikin Kitab Judulnya As-Siasa As-Sari'ya Bahkan Kitab itu Disarah Oleh Syekh Muhammad Al-Uthaymin Rahimahullah Beliau Kibarul Ulama Sudiyah Imam Masjidil Haram Itu Syarah Dari Yang ditulis Syekh Muhammad Al-Uthaymin Rahimahullah Itu Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Judulnya Politik Islam Supaya Umat Islam Ini Melek Politik Kalau Tidak Seperti Andalusia Habis Kita Kemudian Yang kedua Al-Imam Mawardi Rahimahullah Beliau Tulis Kitab Al-Aqamus Sultaniyah Artinya Bagaimana Aturan-aturan Syariat Dalam Menyelenggarakan Sebuah Negara Itu Diatur Oleh Islam Tapi Karena Propaganda Tadi Islam Mulia Islam Suci Ulama Mulia Politik Kotor Akhirnya Sudah Umat Islam Akhirnya Cuek Terhadap Politik Akhirnya Terjadi Sekarang Ini Kita Dikendalikan Oleh Politisi Politisi Bangsat Durjana Jadi Seperti Itu Makanya Rubah Narasi Saya Kira Gitu Kita Bisa Dipahami Contoh Kecil Gini Kita Ini Usul Cikna Al-Rasul Al-Saw 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 Satu Al-Saw 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 Al-Fakum Al-Lam Al-Khari Al-Fun 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 disini maka kita mulai dari diri naqib dan binafsik mulai dari diri naqib yang kedua iqtani mulai dari yang kecil yang ketiga iqtani mulai dari diri naqib dan bina semangat, berjamaah, semangat untuk menhidupkan sunnah harus untuk kita mulai dari diri naqib yang kedua adalah perjalanan ini dari sekitar malasai namanya abu kumal utib sudah yang saya tahu sejarah ini seperti bujada, dani sirgal berbuntah di indonesia yang menjadi praktis bahkan saya katakan salakwi sendiri tapi yang mereka katakan di sunnah kita berani mendelekan umat islam dan juga ada umat-umat islam dari kalangan islam tradisional semua membuji dalam pandangan-pandangan mereka saya bilang ini, mereka berbicara inti hanya kepentingan problem saya teringat dengan ucapan waktu itu tentang akhob ucapannya kalau ada umat islam toak, biji, gedelekan, dihina kenapa meraporkan tulisi raporkan saja sama pendang ini selesai kenapa ulang-ulang ini tidak membuat faklah seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak-bapak yang dirahmati Allah memang kadang-kadang salah persepsi ada miss kalau di timur tengah di Saudi demo itu haram hukumnya karena apa? Saudi mengetrapkan Tadbikus syariah Syariah Islam ditegakkan Sementara di Indonesia Ini pakai Skuler Demo Itu disahkan oleh negara Makanya Ustaz Ja'far Umar Talib Allah Mayarham Itu sempat Di Masjid Mujahidin Perak Barat Di Masjid Mujahidin Ketika banyak mengatakan Kita harus taat ulil amri Beliau marah itu Ulil amri badokmu Jadi Ulil amri itu syarat minim Itu tadbikus syariah Syarat minim Makanya Ustaz Ja'far Umar Talib Di Masjid Mujahidin Itu marah sekali Jadi Ini kadang Kenapa tidak ada sosialisasi Di kalangan tokoh-tokoh ulama Kenapa Tepat tanggal 8 sampai 9 Juli 2015 Komisi fatwa Majelis Sulamak seluruh Indonesia Kumpul di Pondok Pesantren Atau Hidiyah Tegal Waktu itu Ketua Majelis Sulamanya Profesor Din Samsuddin Keluar fatwa Sejak tanggal 9 Juli 2015 Ulil amri Umat Islam Seluruh Indonesia Adalah ulama Pernah dengar tidak Fatwa itu Tidak Kenapa Tidak boleh Disosialisasikan Pasca Pertemuan itu Komisi fatwa Seluruh ulama Seluruh Indonesia Profesor Din Dipanggil ke istana Dan Diancam Kalau fatwa ini Disosialisasikan Di seluruh Indonesia Beliau akan Menggerakkan TNI Polri untuk Menghabisi ulama Di Indonesia Saya punya Datanya Sehingga Kadang-kadang Teman-teman Aktifis ini Tidak paham Gagal paham Bukinnya apa Tanggal 6 Juni 2016 Itu 3143 3147 Dalam rangka Untuk Melaksanakan Perintahnya Presiden Cina Xi Jinping Hapuskan Syariat Islam Di Indonesia Bahkan terakhir Presiden Cina Xi Jinping Meminta Untuk menghadapi Umat Islam Hadapi dengan Hat Power Kekuatan Fisik Makanya Langsung Dilaksanakan Tiga Yang disasar Masjid Pesantren Pesantren Dan Kampus Ini Jadi contoh tadi Jadi 3147 Perda Syariah Seluruh Indonesia Termasuk Jember Langsung Hapus Tapi Beliau ini Tidak paham Perda-perda Syariah Termasuk Di Jember ini Dihasilkan Dihasilkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah Jadi Tidak bisa Pusat Langsung Menghapus Tidak bisa Jadi Alhamdulillah Ternyata 8-9 Juli 2015 Ulama-ulama Kita Masih diberikan Basiroh Ketajaman Mata Hati Sehingga Akhirnya Mengeluarkan Fatwa Ulil Amri Umat Islam Seluruh Indonesia Sejak tanggal 9 Juli 2015 Dan ini Disampaikan oleh Profesor Dinsamsuddin Pada saat Penutupan Sidang Komisi Fatwa Seluruh Indonesia Itu Itu Hasil ini Ini mengikat Umat Islam Seluruh Indonesia Karena Ulama Majelis Ulama Bertanggung jawab Atang Akhidah Umat Islam Seluruh Indonesia Tapi ini Tidak pernah Disosialisasikan Ya kan Mungkin Baru dengar ini Jama'az ini Iya Karena itu Anu Pak Ancaman itu Jadi Tokoh-tokoh ulama Akan dihabisi Kalau Mensosialisasikan itu Karena Apa kita Apa yang ditulis oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahim Allah Ya kan Syarat minim Ulil Amri itu Tatbikus Syariah Nah ini Tidak Kadang-kadang Teman aktivis Hatta itu Ahok Ya Ulil Amri kita Astagfirullah Ya Ini kan Pemikiran Apa Murjiah Gulat Gulat Ini Pak Sudah Sheikh Nazir Bin Sumel Rahimahullah Ditanya Apa itu Murjiah Kala Dinun Yuwafiqul Muluk Keberagamaan Yang menyesuaikan Penguasa Itu Murjiah Dan itu Menyelisih Ahlus Manhaj Akidah Ahlus Sunnah Waljamaah Makanya Ustaz Ja'far Martalib Allah Mayar Beliau Marah Di Masjid Mujahridin Perak Barat Ulil Amri Baduk Dan marah Ustaz Ahmad Farid Okbah Jangan Disamakan Indonesia Ini Yang namanya Ketika Demo Itu Disahkan oleh Negara Karena Indonesia Pakai Sistem Demokrasi Liberal Beda Dengan Saudi Haram Hukumnya Demo Itu Ya kan Beda Makanya Untuk Merubah Ini Makanya Terus Sinergi Jadi Sampai Sat Farid Okbah Juga Marah Juga Kadang-kadang Salah Persepsi Sehingga Akhirnya Sudahlah Kemungkaran Biarkan Saja Sampai Seperti Itu Nah Akhirnya Kalau Sudah Padahal Rasulullah Sudah Memberikan Arahan Sampai Ketataran Teknis Kalau Rasulullah Sampai Rasulullah Sampai Rasulullah Sampai 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 Teknisnya Sudah Diarahkan oleh Rasulullah Makanya Kenapa Ulama Ulama Itu Tampil Berada Di Ganda Terdepan Untuk Eh Pak Untuk Ini Tadi Mencegah Kemungkaran Kenapa Takut Apa Yang Diingatkan Oleh Rasulullah Kalau Rasulullah Sallallahu 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 Inna Allah Yakullakum Rubil Ma'ruf Wana Haun Anil Mungkar Hai manusia Sesungguhnya Allah Menyuruh Kepada Kamu Ajak Manusia Itu Berbuat Yang Ma'ruf Dan Cegah Dari Mungkar Supaya Jangan Sampai Terjadi Satu Masa Dimana Kalian Berdoa Kepada Allah Allah Sudah Tidak Lagi Mendengarkan Doa Kalian Dimana Kalian Mohon Pertolongan Pada Allah Sudah Tidak Lagi Merespon Itu Masa Itu Terjadi Bukan Lantaran Kalian Meninggalkan Sholat Meninggalkan Saum Bukan Masa Itu Terjadi Jika Kalian Cuek Masa Bodoh Terhadap Kemungkaran Ini Makanya Kenapa Ulama Ulama Berada Di Gadah Terdepan Contoh Ahok Seperti Itu Kalau Umat Islam Diam Di Rumah Habis Karena Sudah Paket Paket Itu Apa Ahok 2019 Harus Jadi RI2 Itu Paket Dari Cina Cina Memberikan Bantuan Hutang Tahap Pertama 647 Triliun Dan Sudah Disiapkan Ribuan Triliun Yang lagi Paket Pertama Ahok Harus Jadi Gubernur DKI Sudah Kan Habis Itu Paket Kedua Ahok Harus Jadi RI2 2019 Gagal Kan Karena Ulama Turun Jalan Ya Kan Nah Paket Ketiga Ahok Harus Jadi RI1 2024 Coba Kalau Umat Islam Diam Duduk Di Rumah Cuma Ya Cuma Yang penting Kita Taklim Sudah Masa Bodoh Terhadap Itu Habis Kita Habis Kita Makanya Sampai Ustaz Ja'far Marah Ya Benar Benar Itu Jadi Benar Itu Sudah Tidak Ada Lagi Makanya Kenapa Kenapa Ketika Presiden Cina Memerintahkan Untuk Menghadapi Umat Islam Indonesia Pemerintah Diminta Untuk Melakukan Dengan Hard Power Akhirnya Perintah Presiden Cina Langsung Dilaksanakan Yang Pertama Yang Disiapkan BRIMOB Yang Kedua Densus 88 Yang Ketiga Pasukan BIN Yang Keempat Waka Polri Mengumumkan Pakai Preman Untuk Menghadapi Umat Islam Vulgar Diumumkan Lewat Publik Preman Direkrut Untuk Menghadapi Umat Islam Akhirnya Apa Gerakan Operasi Intelijen Orgil Orang Gila Yang Disasar Imam Masjid Ustadz Ulama Sudah Bergerak Tes Kes Awal Sereh Ali Jabir Kenapa Saya Ali Jabir Karena Saya Ali Jabir Pernah Mohad Doroh Saya Bercita Cita Supaya Di Indonesia Ini Muncul Satu Juta Penghafal Quran Insyaallah Kedepan Presidennya Hafal Quran Itu Logikanya Seperti Itu Akhirnya Beliau Jadi Teskis Awal Nah Habis itu Bergerak Ke Lampung Bergerak Ke Jawa Barat Bergerak Ke Aceh Jawa Timur Itu Informasinya Akan disebar Seribu Orgil Operasi Intelijen Orgil Orang gila Tapi orang Gilanya agak Pinter Yang Disasar Imam Masjid Ustadz Dan Ulama Akhirnya Apa Ulama Ulama Madura Mengeluarkan Fatwa Kalau Operasi Intelijen Orgil Ini Dikerakkan Di Jawa Timur Kami Akan Meminta Bara Umat Islam Seluruh Jawa Timur Tegakkan Kisos Berhenti Berhenti Operasi Intelijen Orgil Di Jawa Timur Bergerak Langsung Berhenti Itulah Fatwa Ulama Makanya Tunggu Komando Ulama Tunggu Komando Ulama Sabar Sabar Tunggu Komando Ulama Kenapa Bapak Ini Mohon maaf ya Ini Sebenarnya Syria Tapi Saya harus Saya sampaikan Di Jember ini Supaya tahu Jadi gini Ini Kalau ini Benar-benar Terjadi Betul Di Indonesia Ada Empat Opsi Opsi Pertama Trium Firat Trium Firat Itu Dalam Hukum Ketata Negaraan Di Indonesia Ketika Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Itu Yang Dimunculkan Adalah Menhan Mendagri Dan Menlu Ini Trium Firat Tapi Ini Posisinya Lemah Kemudian Muncul Opsi Kedua Presidium Presidium Ini Ternyata Orang-orangnya Yang disiapkan Itu Semua Anti Islam Ini Sangat Membahayakan Bagi Umat Islam Di Indonesia Akhirnya Toko-toko Ulama Di Jakarta Menolak Opsi Kedua Ini Opsi Ketiga Ini Yang Mau Digerakkan Oleh Lohut Bensar Panjaitan The Real Presiden Presiden Yang Sebenarnya Lohut Bensar Panjaitan Bersama Hendrok Prayono Ini Kader-kader Odo Yiswit Kader-kadernya Jenderal L.P. Modani Jadi Dia Dia Akan Mengajukan Opsi Ketiga Junta Militer Otomatis Semua Umat Islam Ini Akan Dikorbankan Terutama Ulama-ulama Akan Dijadikan Korban Pertama Kali Opsi Ketiga Akhirnya Ulama-ulama Di Jakarta Menyiapkan Opsi Yang Keempat Dan Ini Sudah Difatwakan NUI Fusat Lewat K.H. Muhyiddin Bersama K.H. Dr. Anwar Abbas Apa Ulama Akan Mengangkat Panglima Dengan Jargon Iskariman Umut Syahidan Ini Artinya Apa Ulama-ulama Di Indonesia Memilih Opsi Keempat Untuk Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Jihad Visabilillah Makanya Tunggu Komando Ulama